Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Padang, Sumatera, Barat hingga kini masih meningkat. Menurut Dinas Kesehatan Kota Padang, penambahan kasus juga berasal dari kluster perkantoran dan perbankan. Bahkan tercatat 98 aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Padang dan Pemprov Sumbar juga ikut terpapar. Selain itu juga ditemukan 43 karyawan bank positif COVID-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima padangkita.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferry Mulyani mengatakan, sejak 1 Oktober ada penambahan hampir 3.000 kasus karena setiap hari tambahan kasus baru mencapai 100 hingga 300 kasus. Menurutnya sebagian besar warga yang terpapar COVID-19 tersebut kini menjalani isolasi mandiri. Meski penambahan kasus positif meningkat, namun Dinkes Kota Padang juga mengklaim angka kesembuhan telah mencapai 56 persen. Menurutnya saat ini 310 warga masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Kota Padang sendiri merupakan daerah dengan kasus terbanyak di Sumbar. Untuk saat ini Padang berada di zona oran setelah hampir 3 bulan di zona merah atau daerah risiko tinggi. Agar COVID-19 tidak terus bertambah, warga diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan prinsip 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi... Terima kasih telah menonton!